Ya ini kita langsung gak mau diganggu kemarin-kemarin itu ya Jadi dari itu lepas, dari lepas, langsung ajakin anak sholat, cuci-cukun Dan langsung liburan kemarin ya Walaupun rasanya cepet banget ya, tapi cepet banget ya seminggu ya Kayaknya kurang liburannya, harusnya sebulan gitu Ya dan anak-anak juga ngasih pengen liburan Cuma mereka juga harus sekolah kan Kasih pengertian juga cara sekolah dulu, akan sekolah dulu Dan yaudah sambil mereka sekolah kita mulai kasih komentar sama temen-temen juga Sama menguruskan berita-berita Islam Iya, sama menguruskan berita-berita Islam Ini mungkin masyarakat pernah salah, tapi masalahnya apa sih, kenapa sih ini ya kan Ya sedikit-sedikit lembillah mungkin mereka bisa ngerti apa yang terjadi Dengan DPO, kan coba dicek polisi yang mana pun, di dasar mana pun gak pernah di DPO kan Itu kan yang ngomong Mandela DPO, aku tau ada orang pengacara undang wartawan kesaringan Terus bilang DPO, terus semua orang bilang DPO Padahal kan polisi yang sama rejeng sama, terus dia bilang gak kan Gak pernah jadi daftar DPO loh masalahnya Kenapa diberitain begitu, ya gak apa semakin orang di fitnas, semakin lagi Amin Nah dia kan sebenernya kan gak jelas ya, kalian tau gak kasus itu? Ya kan diundang di acara orang, di acara itu udah ada pembagian DPO Tapi itu kan gak masuk manipuler ser-manipolitik Makanya ketika dia tiba-tiba dimaksudin ke penjaraan, itu gak jelas Ke DKPP pun, kemarin aku studiung di DKPP juga Bahkan ya sesuai SOP-nya kan, bahwa pas menyatakan dia ini manipulitik Kan gak masuk manipulitik, karena belum ada yang umroh Kecuali gini ya, eh kamu umroh, kamu milih aku tak kasus umroh Ini kan gak ada begitu Jadi dia cuma undangan pulang, lebih parah lagi dia cuma undangan Dia datang foto-foto, terus dia pulang Eh dia datang di DKPP, foto pulang Di persidangan, terkuak dari saksi, dari penutus sendiri Kan ngomong mandir, gak menyatakan apapun Manda cuma datang foto-foto, udah pulang Eh makanya gak masuk akal, tapi aku pikir ya Emang awal itu mungkin, ini dia kamu hafal Lebih banyak kamu nangkut Tapi mau perhatikan mas gimana lagi? Empat anak dan aku sendirian di luar langkah Ya kan sama-sama 6 bulan ini, sampai jempolku patah Jatuh dan tangga itu susah berjalan Tapi kita harus berjuang ngurusin empat anak Tanpa dia wabah ya Tapi ya, harus berjuang lah ya, di ngayang ya Karena anak-anaknya dia kan mana dari dia? Mati-tipan dari omong Anak-anakku semuanya taunya bapaknya di pesantren Mereka datang dulu ke suamiku Tapi mereka taunya itu udah pesantren Mereka mencoba nanya, kok lembaga pemasyarakatan Ya itu lembaga pemasyarakatan itu pesantren Aku bilangin begitu Tapi karena kita setiap kali mau ayahnya pakai penci Dan aku sana kan sering bawa kunan Terus ayahnya ketika ketemu kita Hafalannya di jilai-jilai Di mana anaknya jilai hafalannya ayah Jadi kita tahu apa, hafalannya ayah Yang dikajiin Dan anaknya berpikir, oh iya ayah bener-bener ada lagi pesantren Curiga-curiga dikit pasti Oh sering nangis gak mau pulang Sering nangis gak mau pulang Kalau nangis gak mau pulang Kalau saya boleh ngasih maksudnya sama temen-temen Jangan pernah sampai masuk penjara Jangan sampai Jangan sampai Karena disana sebenarnya Kalau buat seseorang yang melakukan kejahatan Ya kan gak bakalan enak Tapi kalau disana buat seseorang yang mungkin di jebak Yang mungkin terpaksa masuk disana Yang mungkin beda lagi Ya kita bisa intervensi diri Bisa taupe disana Tapi kalau untuk melakukan kejahatan Kemudian masuk penjara jangan Karena disana Karena yang melakukan kejahatan Pertama ya Kelecehan seksual Memerkosaan Membunuhan Itu akan dihajar Dihabisan Maka aja udah lakukan ini Ya jadi lebih baik Membuat baik aja Dihajar maksudnya? Kalau orang yang melakukan kelecehan Bersama-sama temen-sama Sub indo by broth3rmax